3, 2, 1 Podcast ya? Ya, podcastnya memperlihatkan roja kita Ya, mungkin kalian sudah pangan ya Dengan roja-roja Kusau ini Suram Ya, tapi kehidupannya jangan sampai suram Oke, semoga kalian Selalu bisa nanya Oke, kita sekarang mau membahas apa nih? Kita membahas Mereview perjalanan rupi Dari pertama dia keluar Menjadi banyak laut Ya, udah tumbuh dewasa Karena remaja menjadi bajak laut ya Itu awalnya dari mana tuh? Dia ke awal dari Ini flashback juga ke belakang Ya, biar teman-teman Mengingat lagi ya Mengingat tentang perjalanan rupi Dari awal sampai sekarang menjadi Seorang ion pu Itu kerja kerasnya Sangat muda, sangat remaja ya Ini berawal dari dia Avens ke Sangs ya Sangs ya Ada sang Masuk ke desa Lufi di Es blue ya Es blue Sangat kagum ke sang Dan ingin menjadi bajak laut ya Bukan malah Ikut Pakainya marinir ya Tetapi malah Menjadi bajak laut Ingin jadi bajak laut Ya Dan situ Lufi Dia ingin ikut ke sang Bajak laut Namun si sang Dia tidak mau Soalnya dia masih kecil Masih kecil ya Jadi dilarang ya Meskipun saya juga Waktu dulu masih kecil ya Kembal mengikut Atau masih magang Mengikut bajak laut Lufi di brojel ya Tapi umurnya terlalu jauh dengan Lufi ya Waktu itu Lanjut Dari situ Sang menolak Lufi Tapi Lufi Sepat marah ya Tapi sang memberikan Tantangan ke Lufi Saya akan tunggu Kalau kamu udah dewasa Udah menjadi bajak laut hebat Dan memberikan Lufi Jeraminya ya Tapi jeraminya Jadi dia simpan ke Lufi ya Dan tidak bersengaja Lufi Memakan buah setan Yang disimpan oleh sang ya Katanya adalah Menjadi Mensekerat Mensekerat Menjadi bekal ya Buat Lufi Menjadi bajak laut Oke 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 Lalu disitu juga Lufi Bertepurum aja lah ya Kita langsung dipercepat ya Bertumpurum aja Ya Untuk Mengarungi lautan Dengan Sebuah Satu perahu kecil ya Satu perahu kecil ya Ya Ke lautan Dan dia bertemu dengan Di awal berlayar Dia dihadang oleh Masa laut Masa laut Yang waktu itu Memotong Tantangannya Seng ya Bertemu di laut ya Kebetulan sekali ya Dan Lufi Dan kebetulan juga Lufi udah punya Buah setan ya Buah setan ya Tapi yang Masih saya aneh Dengan kekuatan Sang yang Sang yang Sangat kuat ya Kok dia bisa Tersentuh oleh Monster laut Apakah Haki Pada saat itu Emang belum ditunjukkan Haki ya Ditunjukkan Atau Atau Emang Atau Itu sengaja Agar Lufi Punya Motivasi Untuk Berkembang ya Untuk berkembang ya Jadi Wajah laut Masih Agak Keraguan juga Iya betul Tapi menurut Editor ya Jadi editornya Echira Oda Echira Oda itu Tahu sendiri ya Teman-teman Kalo Echira Oda adalah Penulis Komik Sekaligus pengarang One Piece ya Katanya Kata editornya itu Harus Terangannya sampai Untung Jadi biar Klimaksnya itu Terbentuk gitu Jadi terlihat Muncul Jadi Lebih Dramatisnya Iya Lebih seru Lebih wah Lebih wah Oke next Tadi Sudah Kesitu ya Sudah keseng Dan Lanjut ke jalanan Lufi ya Iya Lufi Dimana Lufi Sekarang Ternyata dia Sudah mau ke Monster laut tersebut Dan Terbirit-birit Si monster laut tersebut Dan Pisang Pisang Lalu dia mencoba Untuk berlayar Dan Dimana Tiba-tiba Mesin Berpindah ke Di perjalanan selanjutnya Lufi berpindah Di Kota Bukannya kota ya Kota dulu Atau ketemu dulu Sama si itu Siapa Marinir Marinir ya Sama siapa Si kobi Kobi dulu Jadi waktu itu Agak sedikit Jadi waktu itu Dia si Lufi Tiba-tiba Ada di dalam Sebuah peti 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 Awalnya Agak lupa Si Lufi Ada di peti Awal gimana ya Namun bisa ada Disitu ya Apakah dia lagi tidur Sengaja masuk Peti Gimana ya Itu masih Masih Misteri Itu episode Episode Pertama Itu udah Belasan tahun Belasan tahun Disitu juga Si Kobi Menemukan Menemukan peti Itu Dimana Kobi Berada di Kapal Coba gudang 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 Kapalnya Bajak Laut Alfida Jadi waktu itu Si Lufi Terbawa oleh Kapal Bajak Laut Alfida Menjadi anak buahnya Seperti yang Berisi Lufi Ada di gudang Terbawa di gudang Dan si Kobi Dia sedang disuruh Alvida Si yang beres-beres Atau apa Ternyata ada Yang ternyata Waktu bangun Dan ada Anak buah Alfida Yang Tidak sengaja Kage Tiba-tiba Terbuka Seperti Ternyata Bukannya Harta karun Melainkan Lufi Lufi Lalu apalagi Di perjalanan Di perjalanan Di perjalanan Bajak Laut Alfida Disitu Lufi Mengagetkan Semua crew Ya Semua crew Alfida Dan Mengebohkan Ya Dan semua Karena Beberapa crew Bajak Laut Alfida Sangat Orang Menghajar Lufi Dan Mereka Tidak kuat Dan selanjutnya Dipertemukan Dengan Bajak Laut Alfida Dan Lufi Yang tidak sengaja Menjelek Digelekkan Alfida Bahwa Dia adalah Wanita terburuk Jelek Wanita terburuk Dan Lufi Sempat Dihajar Sama dia Dan ternyata Alfida Belum kuat Dan Lufi Mengeluarkan Jurus Gomu Gomu Dan terhampas Alfida Yang sangat jauh Di situ Kobi diselamatkan oleh Lufi Tidak lama dari Kisah tersebut Lufi Memakai Apa namanya Perahu kecil ya Bersama Kobi Dan mereka berkenalan Dalam perkenalan tersebut juga Lufi Akan menjadi Menyatakan akan menjadi Wajak Laut Raja Wajak Laut Dia sangat kaget Karena Dia Bukan punya kru Iya Dia baru merintis Belum punya kru Dan dia Pengen cita-citanya Menjadi Raja Pajak Laut Ngeri kan Udah gitu Kobi juga Bercerita Kalau dia Menginginkan menjadi Seorang Marini Meskipun dia Menjadi Pecundang Karena Tidak bisa Melakukan apa-apa Ini dia Terlahir Menjadi pecurang Sangat takut Penakut Iya Dan ketemu Lufi Dia punya motivasi Yang sangat besar Untuk berubah Iya Tidak lama Kemudian juga Mereka Singgah mungkin ya Di Suatu pulau Dimana pulau itu Adalah Ras Marinir Yang diketuai Bipin oleh Kapten Morgan Dimana Kapten Morgan Itu adalah Bapaknya Helmefo Yang sekarang Ini ya Yang sekarang Menjadi Sahabat Duet maut Sahabat Kobi Yang dulunya Dia sangat Arogan Bentang-bentang Bapaknya Marinir Yang punya Jebatan Seperti Arogan Bertidak Semana-mena Kepada Sipil Kalau ini Dan disitu juga Diperlihatin Kalau ada Yang di Tali Di tahan Yaitu Siapa Lagi Kalo bukan Itu adalah Pemburu Bajak laut Yang Akhirnya Menjadi Kru pertama Lufi Yaitu Joro Iya Tapi untungnya Ada Lufi Joro Awalnya Dia Ragu Dia mengikuti Menjadi Kru Lufi Menjadi Majak laut Karena Lufi Dia tidak Terkesan Seperti Seorang Kapten Tidak Kelihatan Seorang Kapten Mungkin Mempunyai Budi Apalas Budi Dan punya Perjanjian Kalo Dia bisa Menyelamatkan Joro Dari Tahanan Itu Marini Haram Lufo Dan Morgan Dia akan Menjadi Krunya Misalnya Joro Dia sudah Terdesak Terdesak Dia sudah Mau dihukum Mati Karena dia Tidak kuat Tembakan Kalau Lufi Ternyata Mempunyai Memantulkan Tembakan Karena dia Manusia Karet Sulit Tembus Dan mereka Akhirnya Berhasil Mengalahkan Marinir Helmevo Dan Morgan Dan kawan-kawan Disitu Juga Mereka Tetap Menjadi Satu kapal Satu kapal Kecil Bersama Joro Sekarang Jadi Dia sebelum Berangkat Perjalanan Menuju Belayar Seperti Joro Kita pakai Kapal apa Dan Lufi Menunjukkan Itu kapalnya Kepalnya Sangat kaget Cuma Kecil Rauh kecil Tapi Lufi Bercita-cita Akan mempunyai Lakol yang besar Dan dia Ingin Bercita-cita Mempunyai Kru-nya Cukup Sepuluh Apakah Sepuluh Itu dengan Lufi Atau Tidak Itu masih Tanda-tanya Bisa Lebih Oke Di perjalanan Dari Marinir Morgan Dan Menjadilah Joro Jadi Kru pertama Lufi Setelah Di perjalanan Oh iya Skobil Ternyata Didorong Oleh Joro Dan Lufi Untuk Jadi Marinir Dan Di Kembing hitamkan Lufi Dan Joro Jadi Joro Dan Lufi Itu Dikejar Oleh Marinir Dan Kobi Kobi Itu Dijadikan Anggota Marinir Padahal Mereka Cuman Suatu Siasat Agar Si Kobi Masuk Terkesan Cocok Jadi Marinir Padahal Mereka Kali Kenal Di Suatu Tempat Itu Tidak Kenal Seakan-akan Dia Punya Jasa Dan Kobi Sangat Berterima kasih Sekali Ke Joro Dan Lufi Memulusan Kobi Untuk Masuk Ke Dunia Marinir Oke Selanjutnya Kita Berpindah Di Perjalanan Lufi Selanjutnya Di Perjalanan Selanjutnya Lufi Dan Joro Berlambu Di Pulau Mana Pulau Yang Ada Si Badut Badut Si Badut Si 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 Baggi Baggi Kita Agak Udah tua Mungkin Tapi Mungkin Barak Prokos Lebih Tahun Kita Baru Nostalgi Aja Di Di Kota Dimana Masih-masih Di Sulu Ya Si Baggi Itu Sedang Mencari Pemburu Harta Karun Yang Dimana Dicuri Oleh Nami Dan Nami Diburu Oleh Bagi Disitupun Joro Mencoba Untuk Membantu Nami Menyelamatkan Nami Dan Luffy pun Juga Mencoba Untuk Menyelamatkan Nami Dan Akhirnya Mereka Berhasil Tadinya 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 Nami Sempet Apa Cuman Memanfaatkan Luffy Dan Joro Padahal Dia Masih Punya Keinginan Keinginan Yang sangat Jelek Ya Ya Dia Masih Ingin mencari Harta Ya Karena Emang Dia Sangat Apa Namanya Gila Harta Ya Gila Harta Dia Dia Mencuri Sana Sini Sana Sini Mencari Harta Karun Dan Menumbalkan Joro Dan Luffy Dan Joro Dan Luffy Itu Tulus Membantu Nami Dan Disitupun Nami Teranyu Ya Artinya Terharu Dan Ikut Bergabung Muncul Hati Yang Tulus Tulus Berawal Dari Hati Kelau Yang Tadinya Cuman Jadi Bekerjasama Ya Untuk Yang Keinginan Si Nami Tapi Dengan Pertahan Waktu Nami Jadi Serius Ingin Bergabung Luffy Betul Ternyata Si Nami Dia Jago Navigasi Jadi Bisa Membuat Kebetulan Sekali Luffy Membutuhkan Navigator Jadi Biar Perjalanan Tidak Tersesat Tersesat Berhubung Gara Joro Sering Tersesat Jadi Nami Apalagi Luffy Gimana lagi Tadi Oh iya Badut Kalah Badut Kalah Dan Akhirnya Mereka Bergabung Dan Disitu Juga Mereka Bertemu Dengan Usop Usop dulu Sebelum Sanji Usop Usop Jadi Termasuk Senior Usop Memperkenalkan Kalau dia Mempunyai 6.000 6.000 8.000 Pasukan Jadi Awal Mulai Berkarir Dan yang lain Berlabuh Di Pelop Apa ya Di Pelop Itu Teman-teman Pasti Sudah Tahu Tiba-tiba Di Hadang Dengan Kapten Usop Dia Menyebut Dirinya Kapten Usop Dan mempunyai Pasukan Beribuan Dengan Bendera-bendera Yang Berjejeran Padahal Itu Hanya Settingan Padahal Dirinya Penakut Dia Ketauan Pertawa Sama Si Amin Amin Hanya Pura-pura Itu Usop Bisa Pergabung Karena Apa Ya Sudah Itu Melawan Siapa Saja Oh Ya Yang Gunting Apa Jari Panjang Kacamata Sebenarnya Awal Jadi Pelayan Pelayan Raja Pelayan Putri Berikanat Soalnya Dia Pengen Menguasai Kerajaan Tersebut Siapa Namanya Itu Si Putri Lili Si Si Putri Lihat Dengan Kapten Karo Karo Juga Dijari Panjang Itu Juga Bertarung Luffy Itu Kemana Sekarang Tadi Sudah Usap Sanji Sanji Usap Itu Penembak Itu Penembak Itu Dia Punya Keturunan Ayahnya Si Yasop Dan Waktu Itu Sumpi Sempat Ketemu Sama Yasop Waktu Masih Sampai Menceritakan Kepada Usap Bahwa Luffy Sampai Ternah Tertemu Dengan Ayah Usap Udah Saling Kenal Ternyata Kaget Padahal Dia Udah Lama Ingin Bertemu Ternyata Luffy Usap Menemak Menemak Menjadi Suara Pemberani Di Belah Dunia Meskipun Dia Pengecut Disitu Juga Yasop Ternyata Bergabung Dengan Kru Topi Jerami Itu Dikarenakan Luffy Joro Maupun Nami Membantu Penyelamatan Desanya Oleh Kapten Kuro Ternyata Yang Yang Dia Sebagai Pelayan Putri Kaya Yang Dimana Putri Kaya Disukai oleh Usho Hujan 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 Jadi Emang Orang Kaya Jadi Mungkin Dia Sang Bangsawan Di Kulau Tersebut Masih Di S Blue Jadi Si Kuro Itu Si Kapten Kuro Punya Buah Juga Si Kapten Kuro Itu Dia Memakan Buah Setan Juga Dan Jari Jarinya Memanjang Jadi Dia Bercana Menguasai Karta Keluarga Putri Kaya Dan Berhasil Dikalakan Juga Jadi Sempet Ketahuan Misi Tersebung 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 Tersebut Bertarung Lauf Dan Tumbang Si Kuro Kapten Kuro Kapten Kuro Dari Bajak Laut Dia Tapi Semua Penjahat Dari Semua Termasuk Prokorea Prokorea Belum Diceritainya Ini Oke Berarti Sudah Bergabungnya Uso Jadi Empat Empat Ya E3 Seperti Seperti Empat Dan Berkait Dengan Sebuah Kapal Yang Lebih Besar Lebih Besar Bener Itu Kapalnya Namanya Siapa Sunny Go Sunny Go yang Sekarang Apa Going Mary Yang Berbentuk Apa Sapi Apa Apa Itu Ya Kepalanya Meri Geng Domba Agak Mirip Domba Perpaduan Go yang Mary Tersebut Ternyata Kapalnya Pemberian Kaya Putri Kaya Pemberiannya Kepada Lupi Yang Membuat Si Mary Di Apa Yang Pembuat Si Mary Si Mary Oh Ya Bener Pembuatnya Mary Jadi Disebutnya Go yang Mary Ya Bener Bener Disitu Juga Mereka Berlayar Lalu Gimana Kemana Lagi Mereka Berjalan Berlayar Setelah Keluar dari Pulau Usop Mereka Berlayar Menuju Sanji Sanji Yang Dimana Sanji Itu Sebagai Juru Masak Jadi Kali Ini Bukan Di Pulau Pulau Bukan Tapi Di Kapal Di Kapal Di Kapal Tersebut Besar Ya Sangat Besar Ya Di 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 Restoran Restoran Di Atas Kapal Restoran Rata Orang Orang Kaya Semua Yang Masuk Ke Masuk Masuk Tersebut Dan Di Komandai Di Kapten Siapa 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 Jep Kapten Jep Betul Yang dimana Kapten Jep Sudah Dianggap Sanji Ayah Angkat Dia Memperlihatkan Seperti galak Seperti galak Dia Menyayangi Sanji Seperti Anak Ada Cerita Waktu Dulu Ya Pas Waktu Digermakan Mungkin Oplover Sudah Melihat Respek Sanji Waktu Masih Kecil Bagaimana Perjalanan Dia Dari Germa Terus Kabur Terus Terus Sekarang Besar Diurus oleh Jep Dan ketemu lagi Dengan Germa Pasti Sudah Tau Jadi Kita Tidak Membahas Perjalanan Luffy Tapi Di Tengah Perjalanan Di Kapal Tersebut Disibukan Yang tadinya Niatnya Makan Doang Luffy Yang ternyata Ada Penjahat Jadi Penjahat Tersebut Dia Benjak Laut Sekaligus Mariner Siapa Namanya Itu Penjahat Tersebut Don't cry Don't cry Itu Penampilannya Kayak Raja Satria Satria Mas Paket Jadi Dia Niatnya Menguasai Kapal Nah Itu Saya Juga Bingung Menjara Mungkin Oh Ya Dia Mungkin Mau Menjara Semua Ada Hal Hal Yang Ada Semua Di Restoran Ya Menjara Kapal Menjara Harta Makanan Semua Ya Betul Dan Ternyata Yang Digagetkan Oleh Si Krokodil Dia Dia Niat Dia Tidak Mulus Pemikiran Dia Ternyata Ada Sebuah Eh Bukan Sebuah Lagi Satu Bajak Laut Luffy Yang Dia Cukup Kuat Dan Cukup Berani Padahal Semua Kru Jeff Waktu Berkelahi Sama Kru Sidon Craig Semua Kalah Dan Dibantulah Luffy Dan Akhirnya Luffy Menang Dengan Sangat Susah Juga Si Lawannya Jadi Semakin Kuat Padahal Sanji Dan Yang Termasuk Jeff Seperti Seakan Menyerah Seakan Menyerah Oleh Don Craig Karena Dia Punya Kekuatan Yang Sangat Kuat Dengan Tameng Baju Besinya Yang Sangat Kuat Ya Betul Tapi Luffy Dia Sangat Percaya Diri Agak Dengan Mental Yang Kuat Pasti Mengarahkan Don Craig Dan Si Sanji Yang Awalnya Dia Tidak Mau Ikut Untuk Mengikuti Luffy Dia 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 Jadi Berkeinginan Karena Punya Cita-cita Juga Si Sanji Itu Pengen Ke Negeri Atau Ke Lautan Blue Si Jeff Sempat Merayu Si Sanji Kamu Ikut Saja Karena Luffy Emang Dia Cocok Menjadi Kapten Dengan Kekuatannya Apa Dengan Percaya dirinya Sangat tinggi Tapi disitu Juga Datang Juga Mihok Sebelum Perjalanan Jadi disitu Jorong Bertemu Dengan Pendekar Pedang Nomor 1 D1 Itu Setelah Bertarunan Setelah Setelah Bertarunan Don Craig Sesudah Don Craig Kalah dulu Baru Ketemu Sama Mihok Tapi Si Luffy Enjoy Aja Melihat Sejak Ikut Membantu Karena Lawannya Pedang Dan Dan Si Luffy Tidak Mempermasalahkan Dia Bejak Waut Atau Bukan Ternyata Jorong Tidak Tempe Sekali Di depan Di depan Si Mihok Tidak Apa Apanya Ternyata Ia yang Dilawan Jorong Itu Pendekar Nomor Satu Si Jorong Sempet Pasah Mending Bunuh Saja Namun Dengan Pedang Peksel Ditusuk Peksel Nami Demam 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 Tinggi Dan Semua Aku Bingung Kemana Kita Menjembuhkan Nami Dan Ternyata Dengan Kebetulannya Ada Informasi Ada Dokter Di atas Gunung 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 Itu Dan Ditugaskan Luffy Membawa Nami Dan Jorong Sama Vivi Berarti Di tempat Lain Vivi Ikut Bergabung Luffy Nanti Kita Bersama Lagi Vivi Bersama Dengan Kru Topi Jerami Jadi Sudah Vivi Joro Luffy Sanji Usopp Awal Awal Pertemuan Dikira Vivi Menjadi Kru Topi Jerami Mungkin Dia Pemanis Doang Karena Dia Raja Putri Anak Anak Raja Anak Juga Jadi Dia Mengikuti Luffy Mungkin Cuma Main Main Healing 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 Namanya Tidak Duga Duga Nami Sakit Demam Singhi Dan Mereka DPD Mereka Bingung Untuk Menyembuhkan Luffy Menyembuhkan Luffy Menyembuhkan Nami Menyembuhkan Nami Seru Seru Dan Ada Informasi Ada Seorang Dokter Yang Bisa Menyembuhkan Namanya Dokter Menyembuhkan Jadi Ada Dapat Informasi Ada Dokter Di atas Gunung Itu Dan Sanji Sama Luffy Membuah Nami Sebenarnya Gunung Itu Dengan Jalan Yang Sangat Curang Dingin Dan Mereka Dengadang Makhluk Rusak Yang dimana Rusak Itu Aneh Mau dimakan Padahal Lapar Ternyata Rusak Tersebut Adalah Sosok Hewan Yang Pemakan Bosetan Itu Nami Yang Yang Cuper Sebelum Sampai Ke Gunung Gunung Diadang Siapa Kakek Bukan Yang Hewan Hewan Buas Mesir Laut Queen 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 Atau Sani Dan Luffy Sangat Kaget Kesusahan Karena Dia Dihadang Oleh Anjing Gunung Serigala Gunung Atau Apalah Anjing Laut Mungkin Para Lepas Sudah Tau Ya Waktu Itu Sani Dan Luffy Dihadang Dengan Banyaknya Yang Warna Injau Sangat Kepayahan 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 Kesulitan Tapi Bersyukur Luffy Dan Bisa Melewati Hadangan Hewan Buas Tersebut Yang Bisa Sampai Ke Gunung Gunung Untuk Menuhi Dokter Rueka Kuh Kureha Ya Itu Itu yang Mengajari Cuper Menjadi Dokter Tapi Cuper Melihat Ada Manusia Datang Dia Seperti Takut Karena Dia Tidak Pernah Bertemu Manusia Selain Kureha Apalagi Dia Bajak Laut Takut Sekali Dengan Bajak Jadi Cuper Biasanya Dia Jadi Kuda Ya Rusan Menari Kureha Jadi Rusa Ya Kureha 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 Masih muda Karena Sangat marah Waktu Desebut Nenek Masih Lu Sebenernya Kureha Itu Wanita Lelaki Sepertinya Tapi Tomboy Dia Sangat Marah Luffy Karena Dia Sebut Nenek Padahal Dia Dia Merasa Masih Muda Jadi Emang Karakter Nenek Gitu Ya Belayut Sama Nami Diobati Oleh Kureha Dan Luffy Ternyata Dia Punya Pijerang Membutuh dokter Dan Menyukai Juga Coper Dan Ternyata Coper Alimedis Juga Kebetulan Luffy Merayu Kureha Meminta Coper Untuk Bisa Berlagung Luffy Tapi Si Kureha Awalnya Dia Tidak Suka Ya Tapi Karena Luffy Sudah Menyelamatkan Desa Kulau tersebut Yang dimana Kulau tersebut Ada Kerajaan Drum Kingdom Yang dimana Ada Wapol Raja Wapol Sekaligus Bajak Laut Juga Dia Yang Semena-mena Kepada Masyarakatnya Jadi Dibantu oleh Luffy Dan Dimenangkan oleh Luffy Dan Akhirnya Coper Coper Setuju Bergabung Kepada Crew Topi Jerami Terutamalah Crew Topi Jerami Coper Seorang Dokter Coba Coper Lalu Next Ke mana Terlanjut Di Ketemuan Dengan Robin Robin Berarti Vivi 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 masih ada Disitu Ya Vivi masih ada Dan ternyata Alabasta itu Sedang Tidak aman Tidak baik-baik Saja Karena Disitu Ada Krokodil Dimana Krokodil Ada Penjahat Bawah Tanah Ya Aduh Apa Nama Dia Udah Punya Dirtel Raja Ya Dia Sebenarnya Siapa Atau Murug Belum Si Krokodil Krokodil Itu Mau Bukan Menyabotase Tapi Apa Namanya Bukan Menyabotase Tapi Apa Kalau Digulingkan Kerajaan Digulingkan Kudeta Jadi Kerajaan Vivi Itu Mau Digulingkan Oleh Krokodil Lalu Gimana Tuh Cerita Di Alabasta Basta Itu Kaya Teman Teman Tau Kan Padang Pasir Tapi Disitu Luffy Tidak Dia Begitu Saja Melihat Sebuah Kelacauan Di Sebuah Kerajaan Di Sebuah Pulau Tersebut Dan Luffy Sudah Sangat Kenal Dengan Vivi Dia Relah Membantu Vivi Untuk Mengalahkan Krokodil Krokodil Termasuk Penjahat Yang ditemui Luffy Sangat Kuat Berapa Dua Kali Luffy Kalah Oleh Krokodil Sampir Mati Tapi Bangun Lagi Namanya Juga Toko Utama Ya Kalau Mati Ya Beres Seru Karena Krokodil Ternyata Anggota Shichibukai Sangat Kuat Sangat Kuat Tipe Logia Sebenarnya Dia Susah Dikalahkan Kalau Semua Jurus Apapun Tental Pasir Bukan Mentah Nemus Dan Tidak Berdarah Waktu Itu Belum Ada Ditampilkan Tentang Hati Tipologi Yang Kita Tahu Tidak Terkelahkan Tapi Luffy Menemukan Kelemahan Krokodil Dari Mana Menemukan Kelemahannya Dengan Kecendasan Dia Kecerdasan Dia Jelas Kecerdasan Lalu Apa Ternyata Pasir Itu Akan Kalah Atau Larut Oleh Air Betul Luffy Tahu Itu Dan Luffy Membasahi Kakinya Kaki Dan Tanannya Pakai Air Dan Agar Bisa Menembus Pertahanan Pertahanan Tipe Logia Itu Ya Krokodil Dan Mereka Bertahun Kembali Dan Akhirnya Luffy Bisa Mengalahkan Krokodil Meski Udah Dua Kali Kalah Dan Luffy Dari Situlah Luffy Mulai Terkenal Mulai Naik Jadi Mulai Dikenal Sebagai Bajaklaut Yang Cukup Newbie Yang Cukup Di Di Pertaruhkan Marinir Sampai Gorose Mungkin Gorose Sudah Mendengar Ya Sudah Mendengar Menjalot Era Baru Sangat Berbahaya Di Situ Vivi Mau Direkrut Awalnya Vivi Modena Dan Tidak Tahu Kenapa Menolak Tiba-tiba Hilang Pergi Menolak Udah Ketemu Menolak Terus Ada Perjanjian Apa Di tangannya Itu Yang Saling Berhubungan Sudah Tidak Bergabung Tapi Dia Tetap Berhubungan Dengan Kru Topi Jeremy Padahal Di situ Sangji Sudah Senang Sekali Ada Wanita Kru Wanita Baru Cantik Tapi Ternyata Di Bali Kita Bergabung Dia Menjalankan Kerajaan Di Selamat Ternalai Lupi Jadi Kembali Lagi Kerajaan Ternyata Di Suatu Perjalanan Bergabung Bergabung Siapa Robin Yang dimana Robin itu Penjahat Berarti dia beri Anak kepada Krokodil Awalnya dia Penjahat Jadi dia Kru Siapa ya Kru Siapa Ya kru Krokodil Anak buah Krokodil Krokodil Ke si ABC Dan Yang kita ketahui Krokodil Bajar Lose Bintu Jaman Dahulu Siki Oh Perang ke Siki Oh Bukan si Ramin Ramin Oh Itu Ini Film Ini Film The Movie Jadi Kemana Ya betul Dia Berpindah-pindah Kru Bajak Laut Dia Memantapkan Dirinya Kepada Kru Topi Jerami Dimana Dia Dibilangin Dibilangin Diceritakan Oleh Di Saul Di Paul Di Saul Yang Raksasa itu Dimana Dia Marinir Juga Kalau dia Menemukan Sahabat Sejatinya Yang Tidak Meninggalkan Dia Ternyata Itu adalah Kru Topi Jerami Dan Jadi Kenyataan Ya Pada Saib Tuhan Dia Sempat Ditangkap Oleh Tim Marinir Ya Betul Anggota Superpol Superpol Ya Seperti Tawan Belum Dulu Kesitu Berkabung Tapi Jerami Si Robby Dan Seponjong Perjualannya Banyak Ars-ars Yang Dia Lalui Tapi Ars-ars Kecil Bukan Ars-ars Lebih Gede Apa yang Pertarungan-pertarungan Seperti ke Cocktail Foxy Yang Melambat Itu kan Lalu Ke Wah Banyak lah Pertarungan Tapi Dengan singkat Diceritakan Di One Piece Waktu itu Masih Lelaki Film Masih Ada Di Tp7 Tapi Si Robin Sebenarnya Dia Sempat Diragukan Ya Oleh Kru Kru Tommy Jalan 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 Luffy Dengan Mudah Begitu Saja Merecord Robin Ya Sangat ketakutan Sangat Pesimis Ya Kalau Robin Akan Mengkhianati Dan Akan Terbuat Yang Aneh Dan Ternyata Emang Solid Sudah Melalui Pertempuran Dan Dimana Robin Itu Diculi Oleh Yang Kita Tahu Ya Sekarang Super Super Pol Ada 0-9 Dimana Kalau Semakin Rendah Angkanya Semakin Kuat Waktu Itu Diculi Super Pol Nen Dan Para Super Pol Sempat Ini Ya Menakuti Robin Karena Tidak Akan Ada Yang Membantu Kau Bila Pun Dia Membantu Dia Karena Kamu Adalah Wanita Pembawa Sial Yang Akan Menrepotkan Semua Orang Yang Dijumpainya Yang Berada Dekatnya Dan Ternyata Semua Tim Topi Jami Muncul Mereka Diculiknya Di Di Enis Lobby Semua Tim Oh iya Disitu Juga Sebelum Diculik Itu Dia Tuh Mau Ngebenerin Kapal Gamer Dimana Kapal Gamer Sudah Rusak Parah Yang Sudah Di Pulau Langit Jadi Banyak Pertempuran Pertempuran Dan Mengakibatkan Geomeri Rusak Dan Dimana Sudah Tidak Bisa Lagi Dibenarkan Oleh Cukur Eh Cukur Usok Dimana Kan Kalau Perusahaan Kusura Kecil Suka Dibenarkan Oleh Usok Dan Ini Sudah Fatal Dan Sudah Tidak Bisa Dibenarkan Lalu Dibawa Ke Tempat Diben Fragi 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 Ya Di Pulau Tukang Kayu Dimana Disitu Terdapat Anak Buah Tom Tom Adalah Pembuat Kapal Terbaik Terbaik Kapal Goder Roger Dibuat Oleh Tom Fragi Dan Siapa Gubernur Siapa Siapa Fragi Siapa Fragi Fragi Ata Ropo Ya Jadi Awal Mulanya Disitu Diculik Ternyata Si Tukang Kayu Sudah Lama Bekerja Di Kayu Tersebut Mereka Itu Adalah Si Perpol Nen CP9 Si Perpol Nen Yaitu Si Kaku Dan Si Luc Luc Dimana Mereka Menculik Nami Dan Nami Disisa Ditawan Dan Dia Akan Di Hukum Mati Karena Si Penjahat Kelas Kakak Terbahaya Bagi Dunia Sangat Dicari Oleh Para Pembintang Sangat Ditakuti Bukan Ditakuti Dengan Kekuatannya Dengan Pengetahuan Pengetahuan Mengetahui Sejarah Dunia Awat Kekosongan Makanya Dia Waktu Kecil Juga Sudah Berbahaya Punya Bonti Yang Sangat Besar Membahayakan Pemerintahan Dunia Tinggal Di Oahara Cuma Dia Doang Dan Robin Sangat Sakit Sekali Kru Topi Jam Semua Muncul Untuk penyakuan Dia Dan Ternyata Ramalan Si Tom Tom Buka Si Paul Dan Saul Paul Keluarga D Itu kan Karena D Dan Semua Dan Robin Sempat Mengingat Flashback Kebelakang Bahwa Pernyataan Paul Saul Ya Terbukti Ya Terbukti Karena Akan ada Teman-teman Teman-teman Sahabat Yang Solid Jadi Dia Robin Terharu Sekali Dia Semakin Mantep Di Robin Ceramin Dan Robin Disitu Sangat Serius Untuk Berperan Dengan Para Pemerintah Nurian Dan Menyuruh Usok Membakar Bendera Bendera Pemerintah Ya Ngeri Ya Dia Sangat Nekak Sekali Dan Saya Juga Sempat Berkaca-kaca Melihat Adegan Itu Adegan Yang Sangat Mengharukan Mengharukan Persahabatannya Ya Walaupun Robin Baru Baru Masuk Kru Toki Belum Laman Belum Ada Banyak Belum Banyak Moment Sama Kepi Jerami Tapi Kesetiaannya Sangat Bagus Sangat Bagus Oke Disitu Dengan Ini juga Si Lucie Super Super Polonin Ternyata Lawan yang Sangat Kuat Kuat Sekali Belum Belum Crack Krokodil Dan sebagainya Belum Sangat Kewahan Hapir Mati 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 Merawan Raku Ruchi Dan semua Ku pada Berat Di momen tersebut Momen Peperangan tersebut Sangat berat Dan salah satunya Luffy Dengan Habisan Berawan Ruchi Betul Dimana Ruchi Kaku Itu Mereka Sudah Leveling Beda Di situ Joro Sanji Dan Luffy Beradaksasi Luffy Di situ Mempunyai Kekuatan Gear Di mana Gear 2 Dia mempunyai Gear 2 Dan Joro Sanji Mempunyai Kekuatan Baru Dari Pertarungan Itu Dimana Super Ferenang Itu Mempunyai Jurus Rokushiki Dimana Rokushiki Seperti Kalau Yang kita Ketaui Sekarang Itu Adalah Haki Haki Cuma Nama 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 Dari Pemerintahan Itu Rokushiki Dengan Carinya Yang Dihitamkan Dan Ditojos Langsung Bolong Ya Mereka Sudah Punya Hati Sebenarnya Levelnya Sudah Di atas Tim Mugiwara Tapi Dengan TKT Yang sama Tapi Pasti Dimenangkan Tapi Itulah Disitu Menang Dengan Tidak Mudah Jangan TK Tinggi Luffy Seimbang Luffy Tidak Kalah Tenaga Bangun lagi Bangun 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 Luffy Menang Dengan Ketangguhan Luffy Dengan Kepercayaan Luffy Dia Meskipun Jatuh Bangun Dia Dihajar Rokushiki Dia Tidak Menyerang Begitu Sanya Luffy Mengeluarkan Jurus Terakhir Jir Second Dan Kalahnya Rokushiki Tumbang Jatuhnya Rokushiki Di Ars Estenromi Ini Sangat Sangat Hebat Sekali Dan Dimana Rokushiki Mendapatkan Kruh Baru Si Franky Dan Kandai Juga Rokushiki Jadi Dari Pertempuran Di Enes Luffy Menghasilkan Rekrutan Baru Dimana Franky Itu Mulai Masuk Ke Topik Jerami Tapi Dia Sebenarnya Malu-malu Untuk Masuk Topik Jerami Padahal Dia Sebenarnya Si Franky Itu Musuh Topik Jerami Karena Mengalahkan Usok Anggota Franky Itu Sampai Usok Babak Belur Ada Ada Moment Dimana Menjadi Musuh Dan Ternyata Bersahabat Dan Sekarang Menjadi Kronya Dimana Si Franky Awalnya Dia Tidak Mau Bergabung Dengan Bajak Laut Karena Dia Sebenarnya Tipenya Tipe Pengusaha Pengusaha Ya Pengusaha Pengusaha Tapi Gara-gara Si Koloronya Dia Diambil Sama Luffy Bukan Sama Luffy Diambil Sama Siapa Nami Nami Ramin Ramin Yang Ketangan Mengambil Dan Sempat Memegang Alapital Dia Sepertinya Sepertinya Gitu Ya Dan Di Koncak Lalu Dan Si Franky Sedikit Kesakitan Ya Sikit Geli Dan Si Krononya Dilebar disitulah mau gak mau dia harus naik kapal dan bergabunglah Franky tim tapi jerami udah keberapa udah ke-8 ya di situ si Franky baru masuk dia punya ide bahwa dia bermimpi bermimpi ingin membuat kapal yang sangat kuat yang sangat modern dan dia udah punya rencangan ya rancangan dia sebenarnya punya udah sudah punya rencana dan bermimpi ingin membuat kapal yang woi-woi Poseidon apa Plotone kapal lupa namanya ya itu dia dan si Franky terhalang dana waktu itu dan gubernur temannya Franky membantu ya untuk membuatkan kapal iya kan gue Mary rusak total ya nggak bisa disediakan oh di situ juga ada momen di mana si Usopp itu menjadi songgaking ya yang bertopeng itu kan sudah si Usopp songgaking itu udah keluar dari kru topi jerami sebenarnya tapi karena sudah ya pastuk dulu ya hahaha itu kalau lu tahu kalau sudah dikeluarkan dari kru topi jerami ya gitu kalau mau bergabung lagi harus ada bahasa masih lah ya kepada gurunya menurut Joro ya udah langsung semuanya-murta jadi anggotanya lagi ya ya ternyata dibuatnya itu sama kapal Saniko ya Saniko itu kapal tempur yang sangat hebat ya jadi kerjakan oleh anak buat Tom di mana Tom adalah tukang kapal pembuat kapal yang terbaik di dunia terbaik ya dan banyak yang bajak laut-bajak laut yang kuat ya ya dibuat olehnya ya termasuk Good the Roger ya di situ juga Hai masuklah usopp kembali ke kru topi jerami dan dia sangat sambil menangis itu terharus juga ya terharus juga ada pertempuran usopp dengan Luffy juga ya sebenarnya untuk mempertahankan sepertinya kapal udah berlayar ya sempat udah maju ya udah maju udah meninggalkan pulau tersebut ya tetapi Luffy melihat usopp masih berpingin untuk ikut kembali dan mereka sangat sedih ya dan bisa kamu udah-udah nggak akan diambil lagi ternyata Luffy menjuruh rantangannya kepada usopp ya wah sangat sangat momen sekali ya ini terharus ya sedihnya Oke langsung eh berlayar berlayar itu lalu berlanggulah di di pulau ada pertempuran-pertempuran dulu enggak kita langsung aja Oh langsung saja ya ada karena durasi juga ya kita iklannya ini di situ ada di mana di pulau dunia baru ya jadi si selainnya melewati pulau hantuk udah dunia baru belum ya belum 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 masih di tengah-tengah ya di situ pulau hantu eh pulau hantu kapal hantu ya di mana kapal itu adalah kapal legendaris atau kapal yang sudah lama sekali dimana di situ ada dikabarkan ada hantunya ternyata Rufy dan kawan-kawan mengambil kapal tersebut dan berjumpa dengan siapa bro 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 tersebut adalah manusia eh sudah lama lah ya sudah mati sebenarnya sudah mati karena dia memakan buah setan kematian atau mati ya tengkorak ya jadi hidup kembali ya jadi nyawanya seperti masih ada masih ada namun tulang-tulangnya udah ya tulang-tulang kulitnya udah tidak ada tidak ada tinggal tersisa tulangnya tengkorak ya ini sangat unik sekali ya di bukan mayat hidup tengkorak hidup ya karena penasarannya tuh karena ada musik ya di di kapal di bawah hantu itu ya ini cukup aneh juga tentang korak bernyawa ya tembak bernyawa bukan mayat-mayat hidup ya si bro tersebut penggunaan buah setan juga ya di mana eh Rufy menyukai bro dan dia menginginkan Hai di kapalnya itu ada kemusik-kemusik ya kebetulan si bro jauh musik-jauh musik-jauh musik dia juga menaruh ya dia seniman ya seniman ternyata dia jauh-jauh lebih tua dari gul de roger ya namun waktu masa dia masih hidup sebelum memakan buah setan mungkin ya dia sudah mendengar nama baca bau gul de roger ya waktu dulu ya waktu udah berapa puluh tahun yang lalu ya gitu tahu tahu-tahu ya tapi di pulau tersebut mereka bertemu dengan banyak laut yang sangat menakutkan juga ya siapa itu siapa 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 Hai kekuatan supernatural jadi bayangan-bayangan baik mau bayangan ya seorang si cibukai si bukai yaitu bernama Moria 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 ya dia termasuk si bukai dia sebenarnya dengan kekuatannya dia tidak terlalu kuat ya tapi ada salah satu kekuatannya yang menakutkan ya dia bisa mengambil nyawa bukan nyawa apa bayangan kekuatan lawan ya kekuatan semua orang ya orangnya digabungkan menjadi raksasa dan kuat ya jadi kalau si nyawa si bayangan tersebut diambil diambil dan kekuatannya terkena matahari semua akan mati-mati ya jadi pampir gitu ya jadi semua semua kru dan semua orang yang dicabut bayangan ya bayangan hitam terhalusinasi terpancar dan apa terpenjara 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 hanya diri pulau tersebut di pulau Moria ya ya di lingkungan Moria semua bayangan terambil disitu lah emm jadi udah ada dua karakter yang diperlihatkan ya mau si jibuka itu korponel dan Moria ya di situ juga ada kuma waktu as tersebut ya ada kuma namun kuma tidak melakukan apa-apa ya disitu juga ada momen yang berterharu ya dimana Luffy sudah melawan Moria dan Moria ternyata kalah dan disitu Joro dan Sanji sempat terbangun untuk menghadang kuma dimana kuma mengambil kekuatannya gelombung kesakitan Luffy dilimpahkan kepada Joro padahal itu ingin dilimpahkan ke Sanji namun Sanji dihalang oleh Joro biarkan saja Joro yang melakukan itu ya sangat keren sekali seperti apa kesakitan Luffy ternyata sakit sekali ya disampil berdarah-darah ya tubuhnya itu tapi disitu ternyata kuma adalah anak buah bukan anak buah sebenarnya rekan kerja rekan mitra mitra ya mitra nya si Dragon termasuk salah satu tiga pendiri dan revolusi yaitu Dragon yang saat di pangkuk dan kuma gitu dia juga raja ya sebenarnya sebelum jadi si juga dia tuh raja ya raja kuma ya di negaranya ya negara sorbet sorbet ya betul lalu sudah pertarungan tersebut mereka beranjak untuk ke dunia baru tapi sebelum ke dunia baru mereka bertemu dengan izaru dan setongmaru dari kawan-kawan ya jadi di hadang ya di hadang ya ini waktu itu sempat ada kelelangan kelelangan di mana disitu juga ada tentor kebito ya itu cerita disitu panjang juga ya mereka juga bertemu dengan lau gimana sekarang lau sudah jadi matas jubuka ya dan dan kids ya disitu di pertemuan pertama mereka ya sebelum ketemu belum jadi mantan belum jadi si jubukai pas udah time skip dua tahun dia jadi si jubukai dan sekarang sudah jadi mantan karena kan si jubukai udah dihapuskan oleh Fujitora di situ mereka dia celaka-celaka dia celaka-celaka di lempar-lempar dengan kekuatan kumah ya jadi biar menghilang apa di teleportasi jadi sebelumnya sebelum di lempar-lempar semua kru dikejar ya ya dikejar karena si lupi menghajar si tren repito ya betul dikejar mulai orang yang paling gila ya Bang gila semua orang yang takut ya padahal tetapi lupi dia cuek saya memukul kita yang sampai tumbang ya disitu juga lupi dan kawan-kawan lau mau pulpit bertemu juga dengan sanggungin dari yaitu relax ya gimana sekarang jadi gurunya lupi aja kegelapan aja kegelapan tangan-karenanya gode roger pasti teman-teman udah tahu ya udah disitu juga apa namanya udah ketemu itu lalu kemana mereka di acara-acara dengan posisi yang tepat ya jadi si kumah itu mentroportasi teman-teman luki di tempat yang yang bahas gitu di dengan kebutuhan yang cocok ya cocok jadi sebab si kumah mungkin menganalisa ya dengan kemampuan semua kru pakai jenami akan berkembang harus dimana menemparkan mereka ya di titipan ya karena em mereka ingin ke dunia baru itu kekuatannya jauh berbeda levelnya ya gimana hati itu akan ditunjukkan di dunia baru di dunia baru di dunia baru jadi tidak dianggap oleh pemerintah dunia ya karena dia mengeloloskan semua kru toby jenami ya itu berhianat ya ya berhianat seakan dia berhianat kepada pemerintah dunia ya betul berarti kumah sepertinya yang terkuat ya kumah mungkin ya bisa jadi kumah dan mihok mungkin ya kalau yang siapa si gini tuh ya dan gots to bitok eh yang kurang kalatnya si derosa ya si derosa si Si... Aduh, agak lupa nih gak ya? Si Penguin nih Eh, Penguin Coba yuk ya, kerapun cepirah gak? Petel Sisi Buka yang Peradikalkan oleh Luffy Yang punya jurus, benang-benang Dan Flamingo Dan Flamingo Si Burung Sebenarnya dia Kekuatannya sangat menakutkan Menakutkan Seperti tidak terlihat Tapi dia bisa mengeluarkan benang yang tajam Lebih pisau Karena pakai haki juga Padahal dia sudah awakening Tapi tetap kalah oleh Luffy Dimana Luffy disitu belum awakening Belum sampai awakening Mungkin loh pada saat itu Si Flamingo Tidak Bersiap-siap Untuk menahan kekuatan Luffy Meremehkan Dan akhirnya dia terlempar Meremehkan Dia juga penyambut sopaki Ya Oke Kalau udah ke situ kemana? Mungkin Sudah dulu Sudah dulu ya Pembahasan nostalgia kita Dari awal pelajaran Luffy Sampai Oh iya Jinbe ya Jinbe mau dibahas gak? Jinbe nanti Next ya Karena Jinbe kan udah sekarang-sekarang ya Jinbe soalnya Baru ya Crew baru Dan kalian pasti tahu Gak usah nostalgia ya Karena Jinbe baru masuk Untuk saat ini kita Cukup dulu ya Pembahasan Perjalanan Perjalanan One Piece Luffy Dari awal Sampai Perekrutan pertama Sampai Perekrutan Brook Si Tenggoral Jadi kita sedikit nostalgia Itu berapa tahun itu Saya dari SMP nonton itu Oh lama juga ya Iya Sampai sekarang udah punya anak 2 Gila aja tuh Lama juga ya Lama juga ya Lama juga Lama juga Lama juga Lama juga Lama juga Kalau di TV ada awal Lama juga Terbaru tuh Jadi kayak Doraemon ya Ada terus Setiap minggu gitu Iya Tapi kan sama Doraemon kan Diulang-ulang Gak ada yang Terbaru kan Kalau ini mah Terbaru terus Terbaru terus Update terus Itu kebanyakan Keren banget lah Gitu kan Oke Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih